Ya, terima kasih pagi ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih-Mu pada pagi ini. Semuanya kami sudah hadir bersama-sama, kami rindu agar firman-Mu menjadi jawaban untuk segala kehidupan kami. Dan kami mengerti bagaimana kami hidup di hadapan-Mu. Berfirman langkah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Hallelujah. Amin. Jadi, tema hari ini yang kita belajar sama-sama, hidup untuk Yesus. Hidup untuk Yesus. Nah, ini tema yang sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ulang lagi untuk kita bisa memahami bagaimana yang dimaksud dengan hidup untuk Yesus. Satu ayat saja menjajuan kita dalam 2 Korintus pasal 5, ayat ke-15. 2 Korintus pasal 5, ayat ke-15. Saya baca ayat ini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Setelah aku, ayat ini sangat jelas arahnya, kemana tujuannya, dan siapa yang terlibat, dan bagaimana melaksanakannya. Jadi, yang pertama di sini, kabar baik buat semua orang, yaitu Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi, berita tentang kematian Yesus ini bukan untuk agama tertentu, tapi untuk semua orang. Jadi, salah satu pekerjaan yang kita kerjakan bukan memindahkan agama orang. Ya kan? Tapi yang sangat penting bagaimana supaya penghuni dalam hatinya itu, sekarang Yesus itu menjadi utama atas segala-galanya. Jadi, Kristus telah mati untuk semua orang, ini berita ini harus sampai. Berita tentang kematian Yesus itu harus sampai kepada semua orang. Jadi, saya percaya kita punya sahabat kenalan, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekatkan kita, kita rindu supaya dia juga menerima kabar baik ini. Nah, kabar baik ini adalah kabar yang sangat penting untuk disampaikan. Ini melebih dari kabar-kabar yang lain, walaupun ada berita-berita yang lain di televisi, di media sosial. Tapi, paling utama, kabar Kristus telah mati untuk semua orang harus sampai. Sampai, sampai kepada mereka, sampai kepada teman-teman, sampai kepada sahabat yang belum mendengar berita tentang Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi, saudaraku, dalam hal ini kita harus mempersiapkan diri untuk memberitakan kabar ini. Nah, ini kabar yang terindah, kabar yang terutama, kabar yang sangat penting untuk disampaikan kepada semua orang. Seberapa konsentrasikah kita untuk kabar ini? Ini dari bagaimana sikap kita? Karena sasarannya itu kepada semua orang. Nah, apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, latar belakangnya, kedukannya, posisinya, ya. Berita ini harus sampai kepada mereka. Kenapa harus sampai? Karena jelas sekali bahwa kabar ini sangat penting. Sangat penting banget. Nah, jadi penting di mana? Karena menyangkut kehidupan, kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Karena kabar ini memberikan jaminan kepada semua orang. Apa jaminan di sini? Iaitu manusia dipindahkan hidupnya dari kehidupan lama kepada kehidupan baru. Jadi, Kristus telah mati untuk semua orang. Menceritakan bagaimana Kristus sudah mengambil alih hukuman dosa manusia di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Jadi, tidak perlu pengulangan Yesus di salib. Tapi sekali untuk selama-lamanya. Apa yang dikerjakan di kayu salib? Iaitu mengambil alih hukuman dosa manusia. Dosa yang seperti apakah yang diambil alih oleh Yesus? Dosa keturunan dari zaman nenek Moya. Yaitu, waktu kita dalam kandungan pun kita dikatakan orang berdosa. Masih kandungan. Belum ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Tapi, dosa keturunan ini diselesaikan. Dosa apalagi, saudaraku yang diselesaikan. Dosa di mana kita sekarang kerjakan pun ketika kita berkata, berikan aku kekuatan untuk tidak terlibat lagi, tidak jatuh kepada hal yang sama. Dan juga, dia memberikan kekuatan kepada kita lewat peran roh kudus. Jadi, darah Yesus itu berguna sepanjang kehidupan kita. Secara rohani, baik hidup yang lalu atau masa lalu, hidup yang masa sekarang, dan hidup masa yang datang. Jadi, Yesus mengerjakan semua sekalibus. Nah, kalau begitu, apa yang kita perlu sampaikan kepada semua orang? Yaitu tentang jaminan kepastian. Bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan kepastian. Kepastian, kepastian tentang apa? Kepastian bahwa semua orang pasti diselamatkan kalau dia menerima karbaya ini. Dari dasar hatinya. Bukan sebuah pengetahuan ya. Tapi, menerima itu menjadi iman dalam dirinya. Dari iman artinya berbicara tentang dia mempercayai sesuatu yang dia belum pernah lihat. Dia membuka pintu hatinya selebar-lebarnya untuk menerima kabar baik ini. Ini kabar yang terpenting dari segala kabar. Kita bisa dengar kabar di media sosial, di televisi. Itu bandingkan dengan kabar yang kita akan sampaikan. Itu kabar yang ada medsutan itu tidak ada apa-apanya. Karena tidak memberikan jaminan. Tapi, kabar yang perlu sampaikan itu kabar tentang Yesus telah mati untuk semua orang. Dan ini perlu diperdengarkan. Siapakah yang menyampaikan ini? Yaitu orang yang sudah memahami kabar ini. Orang yang sudah mengalami bagaimana jambahan ketika menerima kabar ini. Mana hidupnya sudah dipindahkan dari gelap kepada terang tuan yang ajaib. Hidupnya yang sudah diubahkan dari hidup lama kepada hidup baru. Dan punya kewajipan, punya kewajipan menyampaikan kabar ini. Jadi, kita mengambil sebuah keputusan ketika kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa Kristus telah mati untuk semua orang. Pekerjaan yang tidak pernah pensiun, yaitu pekerjaan menyampaikan kabar baik. Kalau Polri ada batasnya pensiun. Penes ada batasnya pensiun. Tapi, untuk menyampaikan kabar baik ini tentang Kristus telah mati untuk semua orang. Tidak pernah pensiun sampai akhir hidup kita. Jadi, Tuhan menghendaki agar kita yang hidup, artinya kita yang sudah diubahkan dari hidup lama kepada hidup yang baru. Kita yang hidup. Kita yang sudah mengerti. Kita yang sudah memahami. Kita yang sudah punya pengalaman bagaimana perubahan yang terjadi. Kehidupan kita dari hidup lama kepada yang baru dan kita alami sendiri. Maka kita bersaksi bagaimana perubahan yang terjadi. Kenapa di dalam komunitas The Power of Love ada sharing kehidupan. Berbicara tentang perubahan-perubahan hidup. Apakah masalah hidup? Apakah problem hidup? Apakah jaminan hidup? Apapun bentuknya, perubahan itu ada secara nyata, secara signifikan. Nah, perubahan inilah yang perlu disampaikan bagaimana Tuhan mengerjakan melalui penyerahan diri kita. Sesuatu contoh, dulu saya tidak mengerti apa makna hidup. Tidak tahu sama sekali. Hanya berpikiran bagaimana untuk mendapatkan uang. Uang ini dalam waktu yang singkat. Tapi saya bisa menggunakan dalam waktu yang lama. Jadi, artinya pekerjaan satu minggu bisa berguna, digunakan untuk selama satu bulan atau lebih. Sebagainya. Jadi, itu saja pola pikir-pola pikir yang ada. Tetapi ketika menyadari tentang Kristus telah mati untuk semua orang, maka Tuhan membutuhkan orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk menyampaikan kabar baik ini. Jadi, kita yang sudah hidup ini tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Nah, ini yang paling berat bagi sebagian orang. Bagaimana tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Saya banyak kebutuhan. Kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak sekolah, kebutuhan bagaimana saya pergi. Bagaimana saya meluang waktu. Nah, disinilah kita meminta kepada Tuhan waktu-waktu yang kita bisa berikan kepada Tuhan dan orang-orang yang kita layani secara pribadi menyampaikan kabar baik ini. Karena tugas yang terpenting kita sampaikan yaitu tentang kabar baik, bagaimana Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi, walaupun berbeda agama, tapi Yesus sudah mati berdia juga. Nah, kita perlu berdoa menjelaskan kenapa Yesus mati. Karena ada sebagian orang tidak mempercayai Yesus telah mati. Bahkan dibilang Yesus itu bukan Yesus, ada orang lain disamarkan. Tapi kita perlu menjelaskan kenapa Yesus mati. Artinya, untuk membayar segala utang dosa kita, bukan dengan perak atau emas. Menurunkan darah Kristus yang mahal. Jadi, harus dengan darah. Darah Kristus yang tidak bercacat celah. Penumpahan darah itu, itu memberikan kebebasan kita terlepas dari dosa-dosa mas lalu, dosa yang sekarang akan datang. Nah, Yesus sudah kerjakan itu. Dan tinggal kita menyerahkan diri untuk Tuhan. Aku sekarang hidup. Tidak lagi hidup untuk dia sendiri. Tuhan, pertemukan aku dengan orang-orang yang perlu saya layani. Jadi, tugas kita berdoa yaitu supaya Tuhan menemukan kita atau bertemu dengan orang-orang lain. Orang-orang yang tepat untuk kita layani. Jadi, kita semua adalah menjadi pelayan Tuhan. Kita semua adalah menjadi hamba-hamba Tuhan. Walaupun kita tidak punya gelar, STH, MTH, dan sebagainya. Karena Tuhan tidak tertarik dengan gelar. Tapi Tuhan tertarik dengan sikap hati kita. Penyerahan total kita kepada Tuhan dan berkata, Aku ini Tuhan, aku mau menyampaikan kabar baik. Yesus telah mati untuk semua orang. Jadi, kita berkata, ini aku Tuhan. Jadikan aku menjadi hamba-Mu yang setia menyampaikan kabar baik. Jadi, hamba Tuhan itu berbicara tentang menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Hamba Tuhan itu adalah berbicara tentang mau menuruti apa menjadi kehendak Tuhan dalam dirinya. Itu hamba Tuhan. Jadi, jangan sampai ada di antara kita berkata, Saya bukan hamba Tuhan. Karena, kalau kita bilang saya bukan hamba Tuhan, berarti hamba apa? Jadi, hanya dua pilihan hamba Tuhan atau hamba Iblis. Tentu kita tidak mau menjadi hamba Iblis. Kita mau menjadi hamba Tuhan yang berguna dipakai Tuhan dari hidup sekarang sampai hidup yang akan datang. Nah, jadi, kepastian keselamatan manusia bukan ditentukan oleh karena perbuatan baik yang dilakukannya. Tetapi, ketika dia membuka dirinya, menerima Yesus Kristus. Satu-satunya, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke tempat yang Yesus siapkan kalau tidak membuka dirinya. Karena Yesus katakan, aku pergi kepada Bapak menyiapkan tempat bagimu dan aku datang kembali. Nah, untuk apa? Untuk menjumput kita pergi ke tempat yang disiapkan itu. Dan kita bersama Yesus, bukan hanya satu jam, dua jam, tiga jam. Tapi, kita hidup bersama Yesus selama-lamanya tanpa batas. Nah, Tuhan mau kita sampai ke palatikan itu. Tetapi, untuk dia yang telah mati, itu Yesus yang telah mati. Memang Yesus pernah katakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani. Tapi, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, dia melayani dan sekaligus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya, pada semua orang, kita ditembus dengan dalai yang mahal itu. Nah, kalau kita mengerti dalam hal ini, tentu kita bergerak dalam hidup. Kita pasti memberikan hidup kita. Kita tidak fokus hanya kepada pekerjaan, 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 atau cara uang, cara uang, cara uang, cara uang. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk bersekutu. Ini yang paling parah, saudaraku. Jadi, saudaraku, jadikanlah Kristus itu menjadi utama melalui firmannya. Karena firmannya menekankan supaya kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tetapi, untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Apa artinya telah dibangkitkan untuk mereka? Termasuk kita adalah mereka di sini. Di mana Kristus telah dibangkitkan. Tujuannya apa? Supaya, waktu kita pergi, bukan lagi mengandalkan diri kita sendiri, tapi mengandalkan kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Sebenarnya, Yesus sesudah tiga hari dia bangkit. Demikian juga kuasa yang sama diberikan kepada kita. Sehingga nyata benar bagaimana penyertaan Tuhan waktu kita melayani menyampaikan kabar baik. Jadi, kabar baik ini mesti sampai kepada semua orang. Kabar baik tentang kematian Yesus dan kabar baik tentang kebangkitan Yesus. Di mana dia telah mati dan telah bangkit. Nah, kebangkitan Yesus menunjukkan satu kemenangan. Yesus sudah menang atas segala kuasa dosa dan kuasa maut. Maka kita sebut kita lebih daripada pemenang. Karena yang mengerjakan itu adalah Yesus. Tapi kita menerima Yesus dalam diri kita, kita lebih daripada pemenang. Maka hidup yang kita hidupi sekarang, hidup oleh iman. Karena kita tahu, kita berkata, dan hidupku bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, penerapan Kristus di dalam aku ini yang sangat penting. Sehingga apapun dalam dunia ini yang kita miliki, kita tidak bisa berbangga-bangga diri. Apa kemampuan kita, kesanggupan, ke talenta kita itu semua itu adalah barang titipan Tuhan. Jadi, kita hanya bangga kepada Tuhan. Yang memberikan kemampuan-kemampuan, memberikan kesanggupan-kesanggupan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin di depan Tuhan. Dan kita bisa mengerjakan semua itu oleh karena Tuhan yang beri. Baik juga tentang apa yang kita miliki dalam hidup ini. Kita gunakan sehari-hari, apakah itu bentuknya uang atau barang bergerak dan sebagainya. Itu adalah milik Tuhan dititipkan kepada kita. Ketika kita menyadari hal ini, tidak ada jalur peluang untuk kita sombong kepada Tuhan. Dan kita mulai memberikan waktu-waktu kita lebih banyak lagi kepada Tuhan. Karena kita tahu hidup kita adalah sementara kesempatan-kesempatan. Kita hidup ini, kita benar-benar berikan untuk Tuhan. Dalam hal ini, saudaraku, sehingga kita semua menjadi hamba Tuhan yang orisinil. Hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan. Bukan sekedar panggilan, tapi benar-benar kita sudah menyerahkan diri. Nah, untuk hal ini, saudaraku, maka kabar baik ini perlu sampai. Siapakah menyampaikannya? Kita yang Tuhan sudah ubahkan. Kita yang sudah mengalaminya. Kita yang sudah menerima jaminan kepastian. Kita yang sudah mengambil kuasa kebangkitan. Dan kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan berkata, Inilah aku Tuhan, pakailah hidupku sepanjang aku. Hidup dalam dunia ini. Dengan cara demikian, maka pemakaian Tuhan, Akan dahsat melalui kehidupan kita. Inilah kabar baik hari ini. Kita dengar sama-sama. Kiranya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Tetapi Ruh Kudus menjabarkan ke dalam bahan kami. Menjelaskan lebih rinci lagi. Sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hidup kami ini dalam jaminan Tuhan. Hidup kami ini dalam kepastian dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan jaminan sekarang. Dan hidupnya akan datang. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Atas segala pengorban-Mu. Kau sudah menyerahkan dirimu untuk kami. Sehingga kami dibebaskan dari segala hukum dosa. Dan hukum maut. Terima kasih Tuhan. Kristus kami sudah berdoa. Tuhan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Hidup kita adalah untuk Kristus. Terima kasih Tuhan. Setelah doa ini. Setelah pujian ini. Nanti Budi Dialalang menutup dengan doa. Dan nanti doa berkat oleh hambanya Bapak Pastor Surmati. Katakan mengikut Yesus keputusanku. Tetap ku ikut Allah sendiri sampai aku bertemu dengan Yesus. Face to face. Haleluya. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Amin. Mengikut Yesus keputusanku. Menikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Katakan tetap ku ikut. Tetap ku ikut. Walau sendiri. Amin. Tetap ku ikut. Walau sendiri. Tetap ku ikut. Walau sendiri. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Amin. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ini imankan nih Tuhan. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Katakan ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Oh haleluya. Ku tak ingkar. Sekali lagi ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Haleluya. Haleluya. Kami ingin Bapak. Bertemu face to face. Bahkan memelukmu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.